Halo, selamat datang di Bernat Sima Moratu Tarik, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Surat keputusan penghapusan barang milik negara yang harus sudah diterbitkan oleh pengguna barang milik negara paling lambat satu bulan sejak tanggal penyerahan barang yang diterbitkan oleh pengelola barang diterima oleh pihak pengelola barang. Segera setelah diterbitkannya surat keputusan penghapusan barang milik negara dari daftar barang milik negara pengguna, kuasa barang, salinannya disampaikan kepada pihak pengelola barang. Tahap ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan barang milik negara yang telah dihapus dari daftar barang milik negara yang ada pada pengguna, kuasa barang milik negara kepada pihak pengelola barang. Apabila barang milik negara tersebut sudah tidak berada dalam daftar barang milik negara yang dikelola oleh pengguna, kuasa barang, pihak pengguna kuasa barang wajib untuk mencantumkannya pada laporan semesteran ataupun laporan tahunan. B. Penghapusan barang milik negara yang ada pada pengguna, kuasa barang milik negara karena alasan penyerahan barang milik negara kepada pengguna barang lainnya. Proses penghapusan barang milik negara yang ada pada pengguna, kuasa barang karena adanya alasan penyerahan barang milik negara kepada pengguna barang milik negara lainnya, berdasarkan Lampiran 6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96 PMK 06-2007, dimulai dengan adanya persetujuan dari pihak pengelola barang milik negara untuk melakukan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Persetujuan ini tentu saja didahului dengan adanya permohonan dari pihak pengguna kuasa barang yang ditujukan kepada pihak pengelola barang milik negara untuk melakukan pengalihan status. Berdasarkan surat persetujuan dari pihak pengelola barang milik negara, pihak pengguna kuasa barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang yang diterbitkan paling lambat satu bulan setelah diterimanya surat persetujuan dari pihak pengelola. Dengan dikeluarkannya surat keputusan penghapusan tersebut, barang milik negara tersebut telah dihapus dari daftar barang yang ada pada pihak pengguna barang. Setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan, pihak pengguna barang melaporkannya kepada pihak pengelola barang milik negara. Tahap selanjutnya, setelah dilakukannya proses penghapusan dari daftar barang yang ada pada pengguna barang, dilanjutkan dengan penyerahan barang milik negara kepada pengelola barang milik negara lainnya. Tentu saja, penyerahan tersebut harus dituangkan dalam suatu berita acara penyerahan. Untuk tahap pelaporan yang dilakukan pengguna karena adanya perubahan daftar barang, dilaksanakan laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna, kuasa barang milik negara. Proses pelaporan ini tidak jauh berbeda dengan prosedur penghapusan barang milik negara yang ada pada pengguna, kuasa barang milik negara karena alasan penyerahan barang milik negara kepada pengelola barang. C. Penghapusan karena pemindah tanganan barang milik negara. Tahapan dari proses penghapusan barang milik negara yang disebabkan alasan pemindah tanganan barang milik negara, berdasarkan Lampiran 6 Peraturan Men KRI No. 96 PMK 06-2007, tidak jauh berbeda dengan proses penghapusan barang milik negara yang disebabkan adanya penyerahan barang milik negara kepada pengguna barang milik negara lainnya. Tahap itu dimulai dengan adanya persetujuan dari pihak pengelola barang yang ditujukan kepada pengguna barang untuk melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara yang ada pada pengguna barang. Surat persetujuan ditindaklanjuti dengan dilakukannya penghapusan barang milik negara dari daftar pihak pengguna. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh pihak pengguna barang milik negara, paling lambat satu bulan sejak surat persetujuan pihak pengelola barang milik negara diterbitkan. Atas dasar surat keputusan penghapusan barang milik negara dari daftar barang milik negara yang ada pada pengguna barang, pihak pengguna kemudian menyerahkan barang milik negara tersebut kepada pihak yang telah disetujui oleh pihak pengelola barang milik negara. sebagaimana termuat dalam surat persetujuan pengelola barang milik negara yang telah diterbitkannya. Surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh pihak pengguna barang tersebut tentu saja paling lambat satu bulan sejak serah terima dan harus dilaporkan kepada pihak pengelola barang. Demikian juga proses penyerahan barang kepada pihak yang telah disetujui juga harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Atas dasar laporan dari pengguna barang kepada pihak pengelola barang, pihak pengelola melakukan penghapusan barang milik negara dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Pelaporan atas terjadinya perubahan daftar barang milik negara yang ada pada pengguna kuasa barang sebagai akibat dari pemindah tanganan tersebut dilaporkan pengguna barang milik negara kepada pengelola barang milik negara dalam laporan semesteran dan tahunan. D. Penghapusan barang milik negara yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan. Proses penghapusan barang milik negara yang memerlukan tindakan pemusnahan dimulai dari usulan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara kepada kuasa barang milik negara untuk melakukan penghapusan barang milik negara tersebut. Permohonan tersebut berdasarkan lampiran 6 Permen KRI No. 96, PMK 06-2007. Hal ini tentu harus didasarkan dengan alasan yang memadai serta dilampiri berkas-berkas data yang berkaitan dengan barang milik negara tersebut seperti kondisi, lokasi, harga perolehan, asli, fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan, kartu identitas barang, foto, barang yang dimaksud. Atas dasar permohonan dari pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara tersebut, pihak kuasa barang mengajukan permohonan penghapusan kepada pihak pengguna barang yang diikuti dengan pemusnahan. Pihak pengguna barang setelah menerima permohonan dari kuasa barang milik negara kemudian meneruskan permohonan itu kepada pihak pengelola barang milik negara. Pihak pengelola barang milik negara berdasarkan usulan dari pihak pengguna barang milik negara tersebut kemudian melakukan penelitian terhadap usulan tersebut. Baik menyetujui maupun menolak usulan yang diajukan oleh pengguna barang, pihak pengelola barang milik negara akan memberitahukannya kepada pihak pengguna barang milik negara dengan memberikan alasan-alasan persetujuan ataupun penolakan usulan tersebut. Jika pihak pengelola barang milik negara menyetujui usulan yang disampaikan pihak pengguna barang milik negara, Pihak pengguna dapat segera melakukan penghapusan yang tentunya dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang harus sudah diterbitkan paling lambat satu bulan sejak ditanda tanganinya persetujuan dari pihak pengelola barang milik negara. Pihak pengguna kuasa barang berdasarkan surat keputusan yang diterbitkannya kemudian melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara yang ada padanya serta melakukan pemusnahan. Tentu saja hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemusnahan. Surat keputusan yang diterbitkan pihak pengguna kuasa barang harus disampaikan kepada pihak pengelola barang paling lambat satu bulan semenjak pemusnahan dilaksanakan. Harus pula dibuat satu surat keputusan penghapusan dari daftar barang milik negara apabila barang tersebut masuk dalam daftar barang milik negara. Perubahan atas daftar barang milik negara harus dilaporkan pengguna kuasa barang dalam laporan semesteran dan laporan tahunan barang milik negara. E. Penghapusan karena perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa hal terkadang barang milik negara tersangkut sebagai bukti dari suatu kasus di pengadilan. Pengadilan, melalui putusannya, dapat memerintahkan penghapusan atas barang milik negara tersebut. Jika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan penghapusan harus dilaksanakan. Namun, tentu tetap harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur penghapusan yang berlaku. Berdasarkan Lampiran 6 Permen KRI No. 96 PMK 06-2007, tahapannya dimulai dengan pihak pejabat yang mengurus barang milik negara terkait pengajuan usulan penghapusan kepada pihak kuasa pengguna barang. Tentu saja usulan tersebut harus dilampiri berkas-berkas yang berkait dengan keterangan atas barang milik negara yang akan dihapus tersebut. Pada tahap selanjutnya, pihak kuasa barang, setelah menerima usulan penghapusan barang dari pihak pejabat pengurus barang, memberi usul kepada pihak pengguna barang untuk melakukan penghapusan barang milik negara. Pihak pengguna barang kemudian meneruskan usulan tersebut kepada pihak pengelola barang milik negara. Berdasarkan surat pengusulan penghapusan yang diajukan oleh pihak pengguna barang tersebut, pihak pengelola barang melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan persetujuan ataupun penolakan atas usulan yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut pihak pengelola barang memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang harus sudah diterbitkan paling lambat satu bulan sejak ditanda tanganinya surat persetujuan penghapusan barang. Segera setelah diterimanya surat keputusan penghapusan yang diterbitkan pihak pengelola barang milik negara, pihak pengguna barang melakukan penghapusan dari daftar barang dan diikuti dengan pemusnahan atas barang tersebut. Pemusnahan barang tersebut dicatat dalam sebuah berita acara pemusnahan. Paling lambat satu bulan setelah pemusnahan barang, dokumen tembusan surat keputusan penghapusan barang dan berita acara pemusnahan dikirimkan kepada pihak pengelola barang dan pihak pengelola barang kemudian. Apabila ternyata barang tersebut terdaftar pada daftar barang milik negara, pihak pengelola barang melakukan penghapusan dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan barang. Pemusnahan barang milik negara tentu mengakibatkan terjadinya perubahan daftar barang yang ada pada pengguna kuasa barang. Oleh karena itu, perubahan tersebut harus dilaporkan pada laporan semester dan tahunan barang milik negara oleh pengguna kuasa barang. F. Prosedur penghapusan barang milik negara karena alasan lain-lain. Pada tahap persiapan penghapusan, pihak pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara menyampaikan usulan penghapusan barang kepada kuasa barang dengan dilengkapi data yang berkaitan meliputi surat keterangan polisi, instansi berwenang. Hasil audit sesuai dengan alasan usulan penghapusan, 1. Identitas kondisi barang, 2. Tempat lokasi barang, 3. Harga perolehan perkiraan nilai barang bersangkutan. Atas usulan yang diajukan pejabat pengurus dan penyimpanan barang untuk dilakukan penghapusan tersebut, pihak kuasa barang mengajukan usulan penghapusan kepada pihak pengguna barang. Usulan tersebut dilengkapi dengan segala keterangan yang berkaitan dengan barang tersebut. Tahap berikutnya pihak pengguna barang. Setelah menerima usulan dari pihak kuasa barang, melanjutkan usul kuasa barang tersebut untuk diajukan kepada pihak pengelola barang. Tahap pelaksanaan penghapusan barang ditandai dengan penelitian yang dilakukan oleh pihak pengelola barang untuk menilai kelayakan dari usulan penghapusan barang tersebut. Apabila dari hasil penilaian ternyata usulan tersebut dinyatakan layak, pihak pengelola memberitahukannya kepada pihak pengguna barang. Demikian juga jika pihak pengelola barang menolak usulan penghapusan yang diajukan oleh pengguna barang. Persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola barang tersebut dituangkan dalam surat keputusan persetujuan penghapusan yang diikuti dengan pemusnahan. Atas dasar surat keputusan persetujuan penghapusan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola barang, pada tahap selanjutnya pihak pengguna barang menerbitkan surat keputusan pelaksanaan penghapusan yang penerbitan surat keputusan dimaksud paling lambat satu bulan setelah diterbitkannya surat persetujuan penghapusan dari pihak pengelola. Surat keputusan pelaksanaan penghapusan memberikan kewenangan untuk melakukan tugas selanjutnya, yakni melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara yang ada pada pengguna atau kuasa barang. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada pihak pengelola barang milik negara. Dalam tahap pelaporan, pihak pengguna dan kuasa barang diharuskan untuk melaporkan perubahan daftar barang yang dimilikinya kepada pihak pengelola dalam laporan semesteran atau laporan akhir tahun. Penghapusan barang milik negara yang terdapat pada pengelola barang. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 6 Permen KRI No. 96, PMK 06-2007, Pada tahap persiapan penghapusan, pihak pejabat yang bertanggung jawab melakukan penghapusan barang membuat usulan penghapusan barang yang ditujukan kepada pihak pengelola barang dengan dilengkapi dokumen yang berkaitan A. Identitas dan kondisi barang B. Tempat, lokasi barang C. Harga perolehan barang bersangkutan D. Alasan usulan penghapusan Berdasarkan usulan yang dibuat pejabat yang bertanggung jawab terhadap penghapusan barang, pihak pengelola melakukan penelitian dan kemudian memutusnya dengan surat keputusan penghapusan barang milik negara tersebut. Surat keputusan penghapusan tersebut menjadi dasar bagi pengelola barang untuk melakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuat berita acara penghapusannya. Berdasarkan surat keputusan dan berita acara penghapusan di atas, pihak pengelola menghapus barang tersebut dari daftar barang milik negara yang ada pada pengelola barang. Hal tersebut tentu berakibat pada perubahan daftar barang milik negara yang dilaporkan dalam daftar barang milik negara untuk semesteran ataupun laporan tahunan. Itulah materi topik ke-30 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.